Ini fishing point juga yang memberikan kemudahan cara penggunaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jawab alhamdulillah, lahu la wala kuadil alhamdulillah Semirsa, dimana anda berada Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara penggunaan GPS yang pas untuk kita gunakan melaut Bagi para pemancing yang beraktifitas di laut, pengusaha ikan Maupun bagi para teman-teman yang ingin melihat lokasi yang ingin dituju di laut Kali ini saya ingin memperlihatkan atau memberikan tutorial cara penggunaan dua aplikasi yang bisa kita gunakan secara offline Jadi ketika kita di laut, walaupun tanpa jaringan, GPS kita tetap berjalan Oke teman-teman sekalian dua aplikasi ini Yang pertama fishing point Yang kedua plan map Namun sebelumnya Teman-teman bisa ketik tombol subscribe dulu Untuk berlangganan gratis ke channel saya Bisa komen untuk request pembahasan yang ingin saya sampaikan dalam channel ini Dan teman-teman juga bisa share ke sosial media agar lebih banyak mengetahui informasi ini Oke dua aplikasi GPS yang cocok untuk kita gunakan bisa kita download di playstore Caranya tinggal ketik fishing point Ya dengan logo gambar jangkar atau logo jangkar yang ada karena saya sudah download Maka tinggal buka Oke saya lanjut Dan sangat mudah cara penggunaannya Teman-teman sekalian Ya setelah terbuka seperti ini Sebelumnya saya tunjukkan fiturnya Disini bisa kita Melihat atau mengakses Yang pertama Lokasi Area tangkapan Lalu kemudian aktivitas ikan Aktifitas ikan untuk bulan sekarang Ya lumayan tinggi Kemudian ada Kita bisa mengakses gelombang Tinggi rentahnya gelombang Arah angin Lalu kemudian kita juga bisa mengakses atau mengetahui pasang surut air Jam berapa air pasang Lalu kemudian jam berapa air surut Sehingga hal ini bisa membuat kehatian kita di tengah laut saat berjalan di atas sekarang Kemudian kita juga bisa melihat cuaca Cuaca pada hari ini Hingga malam nanti Apakah mendukung Perjalanan kita Lalu kemudian Kita juga bisa melihat Tinggi atau besar bulan Oke teman-teman sekalian Selain fitur-fitur ini Fishing point juga Memberikan kemudahan cara penggunaan Ya Sebelumnya Setelah kita Memasang Fishing point dan membukanya Lalu kemudian kita mengarahkan Arah wang yang warna biru Untuk Arah Tujuan Kapal Ya Setelah arah panah Sudah Sesuai dengan Arah kapal Maka Arah panah ini akan terus berjalan Menuju ke titik-titik Mana yang akan kita tempuh Lalu kemudian Titik-titik yang akan kita tempuh Bisa kita tandain Semua sekalian Salah satu contoh Kita menuju ke titik Gimana spot-spot yang akan kita tuju Sama seperti spot-spot yang saya tanda ini Jadi Arah perahu atau arah kapal Akan kita Arahkan ke titik-titik Dimana yang kita tuju Atau yang sudah kita tempuh Sekalian Jadi Fishing point ini sangat menggunakan fitur-fitur Dan apliksinya Sehingga Sejujurnya Kita jalankan Dan aman Walaupun cuaca Tidak gelap Karena Dengan vision point ini Bisa kita ketahui Dimana titik-titik yang rendah Dimana titik-titik yang Memiliki karang yang tinggi Sehingga Kita mudah Untuk menjalankan Oke Teman-teman sekalian Demikian Fitur-fitur vision point Dan masih banyak lagi Fitur-fiturnya Tentunya Untuk mengetahui fitur yang jauh lebih banyak lagi Tentu kita harus Berlangganan Dengan vision point Ya Setelah terbuka Tentu Perjalanan perahu Sudah berjalan Lalu kemudian Yang kita lakukan adalah Tinggal kita Nonaktifkan Data Yang sudah Berjalan Sehingga Vision point Tentu berjalan Sebagai mana biasa Walaupun Tanpa Taripa Data Tentu Sehingga Vision point ini Juga aman Kita gunakan Walaupun Tanpa Mendapat jaringan Di Tentu Laut Meskipun Demikian Tentu kita sangat berhati-hati Vision point ini harus kita pasang pada saat setar Sehingga pada saat kita buka di tengah laut tetap terbuka Demikian Cara penggunaan vision point ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir dan sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan saksikan atau ikuti video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum selamat menikmati